Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa hingga saat ini baru 65% warga Jawa Barat taat pembayar pajak atau 33% warga belum taat pajak. Pemerintah Provinsi Jabar menarikkan tahun ini angka 33% tersebut menurun setidaknya menjadi 25% melalui sosialisasi dan inovasi program oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah. Wakil Gubernur Jawa Barat Uru Zanul Ulu menyatakan saat ini 33% warga Jabar belum taat membayar pajak. Padahal pajak tersebut penting untuk biaya pembangunan Jawa Barat. Untuk menurunkan angka 33% tersebut menjadi setidaknya 25%. UU menyatakan harus ada sosialisasi yang maksimal terkait pentingnya membayar pajak. Kepala Dinas terkait pun harus menjadi inovator agar target 25% tersebut terwujud. 67% ya, 67% masyarakat berarti kan ada 33% lagi yang bayar pajak. Mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan yang sekarang ada inovasi-inovasi bisa maksimal. Makanya Pak Engel juga minta kepada seluruh Kepala Dinas ini harus menjadi inovator dalam segala hal dan harus dipublikasikan kepada masyarakat dan inovator tersebut supaya masyarakat tahu tentang kebijakan-kebijakan di publik. Sementara itu, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Jabar Henning Widiat Moko menyatakan pihaknya akan memilah penyebab masih ada 33% warga yang tidak membayar pajak. Salah satunya pajak kendaraan. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan diselidiki apakah 33% tersebut benar bisa ditagihkan. Henning pun menyatakan tingkat pendapatan pajak di Jabar cukup tinggi salah satunya karena jumlah kendaraan di Jabar yang lebih besar yaitu mencapai 16 juta unit. Ada jumlah kendaraan di Jabar 16 juta tapi tadi disampaikan sekitar 33% yang tidak membayar pajak. Kita berusaha untuk nanti secara bertahap berkurang kalau targetnya bisa tahu ini bisa berkurang lebih rendah dari itu mencoba akan membuat peningkatan pendapatan. Nah, dibandingkan provinsi lain. Saat ini Badan Pendapatan Daerah atau Bapen Dajabar meraih peringkat terbaik secara nasional dengan inovasi tercepat diantaranya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor online. Wagup berharap teknologi benar-benar dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Budi Hartati, Bandung TV